Halo semuanya, selamat pagi dan ketemu lagi dengan saya Rahma Moyasar Onor dalam materi yang berjudul kegunaan sejarah. Jadi, melalui sejarah kita itu kan diajak untuk memahami, menghargai, serta menghormati kebudayaan dan prestasi orang-orang pendahulu kita. Dan melalui sejarah manusia itu tidak hanya mengagumi sejarah bangsa kita sendiri, tapi juga sejarah bangsa lain. Dan mempelajari sejarah berarti belajar memahami masa lalu, masa kini, dan juga masa depan. Karena itu kegunaannya bisa dilihat secara intrinsik dan ekstrinsik. Secara intrinsik, kegunaan sejarah itu dibagi sebagai ilmu, sebagai cara mengetahui masa lampu, sebagai pernyataan pendapat, dan sebagai profesi. Dan secara ekstrinsik ada sebagai fungsi edukatif, fungsi instruktif, fungsi rekreatif, dan fungsi inspiratif. Nah ini akan kita kupas satu persatu. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu, itu sejarah dapat menambah berbagai wawasan pengetahuan kita. Jadi, dengan mengetahui keadaan masa lampau, kita juga dapat menjadi bahan rendungan untuk kejadian masa kini. Jadi kita bisa mengambil dua sikap. Pertama, kita akan melestarikan masa lampau itu bahwa mereka itu penuh makna. Kedua, kita akan menolak karena menganggap peninggalan masa lampau tidak diperlukan lagi. Nah, sikap pertama membuat sejarah dapat menjadi bahan rendungan untuk kejadian masa kini. Kemudian yang ketiga, sejarah juga berguna untuk menyatakan pendapat. Pendapat yang dinyatakan oleh para penulis sejarah itu umumnya ditunjukkan untuk memberikan masukan bagi seginap elemen bangsa agar tidak lagi mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi sebelumnya. Dan sejarah juga berguna sebagai suatu profesi. Jadi, ada banyak profesi yang berkenaan dengan sejarah, diantaranya adalah guru, kemudian pegawai, peneliti, dan juga penulis. Namun tidak jarang profesi lain, misalnya wartawan dan juga sastrawan, itu mempunyai bakat dan kemampuan untuk menjadi peneliti dan penulis sejarah. Kemudian kita bicarakan guna ekstrinsik dari sejarah. Yang pertama adalah guna edukatif. Jadi, mempelajari sejarah berarti belajar dari pengalaman yang pernah dilakukan masyarakat, baik pada masa sekarang dan juga masyarakat sebelumnya. Dan keberhasilan di masa lampau itu akan dapat memberikan pengalaman pada masa sekarang. Sebaliknya, kesalahan masyarakat di masa lampau akan menjadi pelajaran yang berharga yang harus diwaspadai di masa kini. Dan dengan mempelajari sejarah, orang itu dapat menemukan hukum yang menguasai kehidupan manusia. Bahkan dengan belajar sejarah, kita dapat berbuat bijaksana untuk menghadapi masa depan. Kemudian, oleh karena itu, maka kita harus belajar dari sejarah. Karena dapat mengajarkan kita apa yang telah dilakukan sebelumnya. Contohnya, seperti keberhasilan kerajaan Majapahit akan memberi pelajaran bagi masyarakat sekarang untuk bekerja keras, bersatu dalam satu tujuan, dan mencapai masyarakat adil makmur. Sebaliknya, perang saudara menyebabkan kelemahan negara yang akhirnya meruntuhkan Majapahit. Ingat, perang paregerak di Majapahit. Begitu juga apa sebab di Singgasari selalu terjadi pergadaan tahta. Tidak lain disebabkan adanya usaha yang tidak saling membangun, tetapi saling menjatuhkan. Contohnya, Ken Arok merebut tahta dari Tunggul Ametung. Selanjutnya, anak Tunggul Ametung membunuh Ken Arok. Dan sebaliknya, anak Ken Arok membunuh Anusopati, dan begitu seterusnya. Kemudian, kita juga mendapatkan fungsi instruksif. Di sini artinya, sejarah itu menjelaskan dari hal yang sederhana sampai paling maju, dengan prinsip tertentu. Kemudian, kita juga punya fungsi kegunaan sebagai rekreatif, di mana sejarah dapat menjadi sarana hiburan dari cerita yang komunikatif tentang masa lampau. Jadi, sejarah dapat memberikan kesenangan dan rasa estetis, karena penurusan sejarah itu mampu menarik membaca berrekreasi tanpa beranjak dari tempat. Dan kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa yang telah lampau dan jauh terjadinya. Kita seolah-olah mengelini negeri jauh dan menyaksikan peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Misalnya, pembangunan taman bergantung di Babylonia, atau Taj Mahal di Agra, India. Dan kita dapat melihat keindahan dan kehebatan masyarakat pada waktu itu. Maka, karena kegunaan yang rekreatif ini akan mendorong masyarakat untuk maju dan lebih terbuka, dan dapat bergaul dengan siapapun. Menyenangi ilmu dan teknologi, disiplin, bekerja keras, menghormati hukum, inovatif, produktif, serta mau bekerja sama untuk mencapai cita-cita bangsa. Dan yang terakhir, sejarah, penggunaan esri sejarah adalah fungsi inspiratif. Dimana sejarah itu dapat menginspirasi atau mengilhami pembaca tentang kisah tokoh sejarah zaman dahulu. Misalnya, dimana Pangeran Diponegoro berusaha melawan dengan sistem gerilia terhadap pasukan Jendral de Kock, dan selama lima tahun ia berhasil memporak-porandakan pihak Belanda. Begitu juga perjuangan rakyat Indonesia dalam gerakan nasional yang ditandai lahirnya Budi Oto mau memberikan inspirasi bagi kita untuk hidup kreatif, bersatu, dan selalu mengutamakan persatuan untuk tercapainya Indonesia Merdeka. Dan sikap rela berkorban demi persatuan dan berjuang tanpa pahamri telah ditunjukkan oleh para itokoh organisasi pergerakan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia juga sudah memasuki kebangkitan nasional yang kedua, berusaha mempengejar ketinggalan dalam era globalisasi dalam ilmu dan teknologi suatu masa di mana kita harus meningkatkan persatuan serta patriotisme untuk membawa bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik dari masa sekarang. Dan itu tadi adalah guna dari sejarah secara intrinsik dan ekstrinsik. Sekarang kita akan membicarakan mengenai manfaat dalam mempelajari sejarah itu sendiri, yaitu yang pertama sejarah sebagai panduan moral dan politik. Jadi kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa baik-buruk di masa lalu. Dan terhadap peristiwa yang buruk yang dialami bangsa kita, hasil kajian sejarah akan menunjukkan konteks, pelaku, tempat, sebab, musabab, serta dampak dari peristiwa itu sendiri. Dan hasilnya akan memberikan makna positif bagi kita. Contohnya, sejarah gerakan mahasiswa tahun 1998. Kemudian manfaat yang kedua adalah belajar dari negara sendiri. Jadi terhadap peristiwa-peristiwa baik yang membangkitkan rasa bangga dan rasa kejayaan, tak lepas dari perilaku moral dan politik seperti keikhlasan, kejujuran, rela berkorban, dan lain-lain. Dan ini perlu sekali untuk dipertahankan. Contohnya adalah sejarah perlumusan dasar negara Indonesia. Selain dari bangsa sendiri, kita juga bisa belajar dari bangsa lain. Di mana peristiwa baik atau buruk di dalam masa lalu yang dialami bangsa lain itu juga memberikan pelajaran dan makna bagi kita. Jadi kita belajar hidup bersama-sama bersama sewarga negara secara harmonis dan menjalankan negara secara baik. Dan ide negara-republik itu juga menginspirasi perjuangan kita melepas penjajahan. Manfaat yang lain adalah memperkokoh identitas bangsa. Jadi sejarah itu sangat penting untuk membentuk identitas dan kepribadian bangsa. Sejarah dan identitas bangsa itu memiliki hubungan timbal balik. Jadi akar sejarah akan memperkokoh eksistensi, identitas, serta kepribadian bangsa. Maka dari itu kita sebagai bangsa harusnya bangga dengan mencintai sejarah. Kemudian dengan mempelajari sejarah, kita juga melatih otak kita untuk berpikir secara holistik dan multi sudut pandang dalam memandang suatu peristiwa yang terkait dengan peristiwa lain dan dipacu oleh peristiwa lainnya juga. Nah kita akan belajar yang akhirnya bermorah pada suatu uraian sebab, akibat, dan dampak yang logis dan dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah melatih berpikir secara diakronik dan sinkronik. Dengan berpikir secara diakronik dan sinkronik, kita dapat mengungkap hubungan dan juga ketergantungan unsur-unsur dalam fenomena sejarah dengan tepat. Nah itulah semua kegunaan dari sejarah secara intrinsik, ekstrinsik, dan juga kegunaan mempelajari sejarah itu sendiri. Nanti di bab kelima kalian akan bertemu dengan jenis-jenis sejarah. Untuk itu langsung aja kalian klik bab lima yang judulnya jenis-jenis sejarah. Atau kalau gitu langsung play aja playlist di dalam Yuna Akademi Indonesia dan kita akan ketemu lagi di sana. Oke, goodbye.